Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Senantiasa kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga Terutama kepada yang senantiasa mampir di sajian video kami Mudah-mudahan dari setiap sajian ini akan ada hikmah dan manfaatnya Untuk kali ini kami akan Membahas tentang pentingnya toleransi Kami angkat suatu kisah Tentang menghormati orang lain Itu perlu Ali bin Abi Talib Hendak pergi ke masjid Atau ke tempat ibadah Dengan buru-buru Karena takut tertinggal Salat subuh berjamaah Namun di tengah perjalanan Ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan Pelan-pelan Si kakek tua itu justru berjalan terus saja Ternyata Eh ternyata Kakek tua itu beragama nasrani Ali baru buru-buru masuk ke masjid Ajaibnya Ia mendapati Rasulullah SAW Dan para jamaahnya masih melakukan ruku Ali pun ikut ruku Sampai selesai Sehingga Ali bin Abi Talib Ikut berjamaah dengan sempurna Nah Sehabis salat Para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Mengapa Tadi rukunya lama sekali Padahal Anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya Rasulullah SAW Lalu menjawab Rasulullah SAW Menjawab Tadi Jibril datang Meletakkan sayapnya di atas ruku Dan menahannya lama Ketika ia melepaskan sayapnya Barulah saya bangun dari ruku Para sahabat bertanya Mengapa Jibril melakukan itu Aku tidak menanyakan kepada Jibril Jelas Rasulullah Lalu Jibril datang Dan menjelaskan Hai Muhammad Tadi Ali tergesa-gesa ini melaksanakan Salat berjamaah Akan tetapi Ditinggal perjalanan ada orang Seorang kakek Dan ia tidak mau mendahulunya Karena sangat menghormati orang lain Meskipun ia nasrati Ini diambil dari Cermin Bening Kisah-Kisah Teladan Jil 1 Fatul Rahman Al-Muwar Nah melalui kisah ini Tentu toleransi sangat penting Dalam kehidupan manusia Baik dalam berkata-kata Maupun dalam berkata-kata Dalam hal ini Boleh dikatakan Maha toleransi berarti Menghormati dan belajar Dan orang lain Menghargai perbedaan Menjembatani kesenjangan Di antara kita Sehingga tercapai Kesamaan sikap Toleransi merupakan Awal dari sikap menerima Bahwa Perbedaan itu Bukanlah suatu hal yang salah Justru Perbedaan harus dihargai Dan dimengerti sebagai Kekayaan Misalnya Perbedaan ras Suku Perbedaan agama Perbedaan adat Istiadat Dan perbedaan Cara pandang kita Perbedaan berperilaku Berpendapat Dengan perbedaan tersebut Diharapkan Diharapkan Manusia dapat Mempunyai sikap Toleransi terhadap Segala perbedaan yang ada Dan berusaha hidup pun Baik secara individu 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 Kelompok masyarakat Serta Kelompok masyarakat Dan kelompok masyarakat Dan seterusnya Oleh karena itu Marilah Senantiasa kita Untuk menjaga Toleransi kita Dari adanya Perbedaan-perbedaan Demikian Dan untuk Ketegasannya Menjuran untuk Memiliki Toleransi itu Juga Ada di dalam Quran surat Surat berapa ya Quran surat Yunus Ayat 40 Dan Quran surat Yunus Quran surat Yunus Ayat 41 Dan Silahkan Untuk Lebih Mendapatkan Informasi-informasi Mengenai pentingnya Toleransi ini Ya Agar kita bisa Menjadi orang Memiliki sifat Lebih ramah Lebih Tidaksana Dan lebih Mendapatkan Hubungan yang baik Demikian Cukup sekian Menunggu Ada manfaatnya Dan bisa Memetik hikmah Dibalik daripada Kisah Yang Kami Ceritakan Tadi Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Tadi 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 Terima kasih.